Halo sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan salam sukses bersama Buat sahabatku semua pecinta bonsai kelapa Pada video kali ini sahabat Saya akan memindahkan bonsai kelapa minion Dari media air ke media tanam sahabat Ini bonsai kelapa minion milik saya ini Ini pertumbuhan akarnya sangat cepat Tetapi untuk pertumbuhan daunnya Kalau di media air memang kurang cepat sahabat Lebih cepat pertumbuhan akarnya ini Bisa dilihat sahabat Pertumbuhan akarnya sangat cepat sekali Kalau ditanam di media air Tetapi perkembangan atau pertumbuhan dari daunnya Kurang stabil sahabat Ini baru ada tiga pelepah Dan satunya mata tunas ini sahabat Ini saya akan pindahkan ke dalam media tanah Di bekas termoskopi yang sudah rusak ini sahabat Di dalamnya sudah ada media tanah Bonsai kelapa minion ini saya akan taruh di bekas termoskopi ini sahabat Saya akan taruh posisinya seperti ini Saya akan taruh posisinya seperti ini Tanam seperti ini sahabat Kalau seperti ini Karena akarnya masih belum tua Masih belum pas untuk dibiarkan begitu saja Sehingga ini membutuhkan alat bantuan Yaitu bekas botol minum ini sahabat Ini sudah saya potong tadi Akan saya terjadikan posisinya seperti ini Tinggal masukkan seperti ini sahabat Tinggal masukkan seperti ini Kayaknya kalau seperti ini terlalu tinggi Maka saya akan potong kembali Kira-kira seperti ini Kira-kira segini sahabat Seperti ini Nah Cukup bagus seperti ini Ini sahabat Minion Kemudian tinggal dikasih media tanah Media tanah saya sudah siapkan Sekam Kemudian kokopit dan Apa Pupuk kandang sahabat Ini Sudah fermentasi Seperti ini tinggal mengisi media tanah dulu Sahabat Seperti ini Kabupatnya diangkat dulu Langsung diisi seperti ini Langsung diisi seperti ini Kemudian Isi sedikit-sedikit seperti ini Ini setelah dipindah seperti ini Ini setelah dipindah seperti ini dari media air ke media tanah Sahabat Sahabat kalau mencoba di rumah jangan langsung ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari sahabat Ini harus ditaruh di tempat yang tenduh dulu sekitar satu atau ya satu minggu Baru kita bisa Ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari Tapi alangkah baiknya ini ditaruh di tempat yang tenduh sahabat Teras rumah sangat cocok Kalau bonsai kelapa seperti ini Ini perlu sedikit dikurangin Biar batoknya Semakin Seperti ini sahabat Kenapa saya pindah dari media air ke media tanah Karena pertumbuhan daunnya ini sangat kurang bagus Tidak seperti pertumbuhan di akar Kalau pertumbuhan di akar Kalau di media air sangat bagus sekali Tapi untuk media Untuk pertumbuhan daunnya di media airnya itu Kalau pakai media air sangat kurang sahabat Mungkin kurang nutrisinya Seperti ini sahabat Karena ada sisa airnya Saya langsung sedikit kasih air Biar medianya meresap Kedalam Terima kasih lagi air Biar cepat meresap Biar cepat meresap medianya ke dalam Karena ininya Sangat Panjang sekali sahabat Ini sangat panjang sekali Jadi harus disiram Pakai ini dulu Seperti ini sahabat Hadir Tambah air lagi Terima kasih telah menonton Oke sahabat Oke sahabat mungkin cukup sudah seperti ini Seperti ini Seperti ini Sebenarnya nanti Ketika akarnya ini sudah Sekiranya kuat Ini akan saya lepas Dan saya Buang ininya Bekas botol akuannya ini Sehingga akarnya menjadi Menggantung sahabat Ini cuma untuk Memperkokoh akarnya Karena dari media air Kalau langsung akarnya Dibiarkan Seperti ini Tanpa Ground Maka Di kemudian hari akarnya Akan menjadi layu Sahabat Oke Mungkin sudah cukup Video kali ini Sahabat Semoga video Saya ini Bermanfaat Buat sahabat pencinta bonsai kelapa Dan jangan lupa Untuk sahabat-sahabat pencinta bonsai kelapa Mohon dukungannya Dengan cara Subscribe Like Dan share Ke media-media Lainnya Sahabat Agar saya Lebih semangat lagi Untuk membuat Tutorial-tutorial Dan juga tip Seputaran bonsai kelapa Indonesia ini Sahabat Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam bongkla Seluruh Nusantara Selamat menikmati